Intro Selamat datang di Hukum On Air Belajar hukum, sesama matir Ya, di edisi ini kita akan membahas tentang pencurian Dimana pencurian salah satunya dibahas di dalam Kita mudah-mudahan hukum pidana atau kau hampir Cok, ngapain datang-datang pake elum? Mau Harlem Shake? Abis kecurian gue, cuma ditinggalin dalam doang, motor gue udah lenyap Duh, kecurian Kasian ya Gak tau sih lu Oh, sorry cowok Nih, kebetulan tapi lu kecurian Kita lagi bahas tentang pencurian nih Gimana kalau lu ceritain sama temen-temen buku Mon Air Tentang pencurian yang lu alamin Gua sih gak tau ya Karena ketika gue dateng, tinggal dalam doang, motor gue udah lenyap Tapi kata orang-orang di sekitar, ceritanya kayak begini Gitu jadi ceritanya, weh? Wah, kalau gitu dia kena 362 nih Wah, apaan tuh 362? Oh, apa ya? Gue juga lupa sih Wah, amatir, amatir gue Ending denger nih temen gue yang ahli Gak amatir kayak kita Ya, pencurian dalam pasal 362 KHP memiliki unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain Nah, dalam kasus yang pertama, ketika si pelaku merusak kunci motor dan kemudian dia membawa kabur Dia sudah memenuhi unsur 362 yaitu mengambil barang sesuatu yang sepenuhnya bukan milik dia sendiri Oleh karenanya oleh KHP dia diancam pidana maksimal 5 tahun penjara Tapi perlu diingat bahwa ini hanya panjaman pidana, bukan vonis Jadi hakim yang berhak menentukan berapa lama dia bisa dipidana Ya, beruntung sih cuma motor gue yang hilang Banyak juga kejadian soalnya Udah motornya hilang, badan luka-luka Bahkan bisa jadi nyawanya juga hilang Kalo kayak gitu, peraturannya beda ya? Beda, katanya sih pencurian dengan kekerasan, tapi gue juga kurang paham sih Yaudah, kalo gitu ceritanya temen lo yang tadi aja Boleh Dalam kasus yang kedua, ada perbedaan dengan kasus yang pertama Karena si pelaku pada saat ini sudah mengayunkan benda tumpul untuk kemudian melumpuhkan pemilik motor Jadi bukan lagi 362 pencurian biasa, tapi berbeda deliknya yaitu pasal 365 KHP Nah, apa itu unsur-unsurnya? Sama seperti di ganon dua, pencurian Mengambil barang sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain Hanya saja, untuk kasus yang kedua harus disertai, diikuti, atau didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah Atau jika tertangkap tangan, untuk memudahkan dia melarikan diri atau tetap menguasai barang Nah, di dalam kasus yang kedua, ketika dia sudah mengayunkan benda tumpul Dia sudah menggunakan kekerasan untuk melakukan pencurian Dan karenanya ancaman pidananya bukan lagi lima tahun Tetapi sembilan tahun dalam pasal 365 yang satu KHP Gimana? Udah ngerti kan tadi masalah pencurian setelah nonton episode komponir ini? Gue sih gak ngerti kan, ya aman Bapak amlah, namanya juga amatir Nah, udahlah, gak apa-apa, namanya juga komponir Belajar berhukum, bersama amatir Bapak amatir